oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel gua channel dakwah tutorial di kesempatan kali ini gua itu mau kasih informasi, mau kasih penjelasan, mau kasih ya kabar ya kalau mungkin ada channel teman-teman yang terjadi trafik ataupun terjadi hal yang drastis di channel teman-teman maka terjadi terdapat beberapa masalahan dan beberapa kondisi yang tidak mengenakan di pikiran kita, tapi tenang aja ini cuman pengecekan ataupun model-model pemfilteran dari youtube dari durasi video kita sebelum-sebelumnya ataupun sistem dari youtube itu sudah mulai menganalisis channel kita kalau channel kita itu mulai meningkat dan ada berubahan dan lebih baik gitu oke, jadi sebelum gua melanjutkan pembahasan kali ini, gua menyapatkan lebih dahulu, semoga teman-teman semuanya sehat dan semoga teman-teman rezeki yang berokah diberikan umur yang sehat dan juga channel-channelnya juga dilancarkan oke, simple aja di kesempatan kali ini mungkin tidak banyak ya, tidak panjang-panjang pada kesempatan kali ini, gua itu mau sharing perihal tentang channel jadi, ini sekarang jam 11.27 ya 11.27 gua itu buat channel ya, buat konten untuk memberikan informasi mungkin untuk tetap wajar nanti mungkin habis surat duhur ya, nanti kita buatkan ataupun ya pembahasan tentang yang lain ya, yang lain tentang dolar ya tentunya dan kali ini gua itu mau bahas tentang perihal ini guys jadi di perihal ini yang mungkin banyak teman-teman ini punya bunyi malah screenshot jadi banyak teman-teman yang mungkin channelnya sebelum-sebelumnya itu aman-aman aja ya nggak ada tanda seperti ini nah ini ntar, tanda seru tanda seru seperti ini ya semoga aja teman-teman jelas itu tidak ada tanda-tanda seperti ini ya tanda seperti ini ternyata di channel teman-teman tiba-tiba muncul tanda seperti ini hampir dari keseluruhan ini semuanya muncul ya baik di estimasi pendapatan subscriber waktu tonton sama penayangan hampir semuanya itu muncul ya muncul permasalahan seperti ini sebenarnya ini bukan masalah cuman ini penghitungan dari youtube ataupun pemfilteran dari youtube yang belum akurat karena channel kita ya mungkin terdeteksi lebih bagus ya dari sebelum-sebelumnya oleh karena itu youtube itu lebih memfilter lagi lebih mendapatkan apa ya penilaian untuk hasil dari channel kita seperti penayangannya mungkin bisa lebih bisa kurang atau waktu tontonnya juga bisa lebih bisa kurang ataupun subscribernya bisa lebih bisa kurang kalau kemarin channel gua meningkat ternyata apa yang kita kerjakan ataupun kita sub for sub itu ada yang tidak amanah ya maklum karena manusia tentunya tempatnya salah dan juga tempatnya hilaf ya tentu mungkin terhilaf-hilaf ya mungkin ya keluar sendiri dari subscriber ya maklum karena manusia gitu oke ini permasalahannya dimuncul seperti ini sebenarnya ini bukan permasalahan besar ya cuman masalah-masalah yang sederhana penghitungan dari youtube kalau kita baca sendiri disini sudah dijelaskan ya sama pihak youtube sudah dijelaskan oleh pihak youtube mana yang mana telah terdapat permasalahan sederhana aja gitu ya coba kita buka ini bukan buka sih tekan aja kalau teman-teman bisa buka di dashboard chrome ya untuk channel teman-teman youtube studio teman-teman tinggal buka aja disini terus teman-teman dari ke analistis ya terus terus teman-teman gak usah tekan tinggal tempelkan aja ini kursornya terus teman-teman baca disini jadi disini sudah dijelaskan penayangan channel dibandingkan forma anda biasanya sering waktu informasi ini dapat digunakan untuk mengenali video performa latihan memperkirakan perubahan musiman dan menentukan waktu mengupload video baru penayangan ini mencakup video publik pribadi dan tidak publik yang dihapus oke permasalahannya adalah pertama ayat 1 pertama penayangan waktu tonton jam dan subscriber nilai data yang diperlaporkan untuk beberapa tanggal 10 November lebih tinggi daripada biasanya atau lebih seharusnya jadi di ayat pertama disini nih nah yang ini nih yang atas ya ini sudah dijelaskan bahwa pendapatan kita baik penayangannya waktu tontonnya dan subscribernya itu lebih tinggi ya pendapatannya itu lebih tinggi hasilnya itu lebih maksimal ternyata dan alhasil dari beberapa dari tanggal 10 sampai sekarang itu pendapatan kita hasil kita itu lebih tinggi dan penayangan-penayangan yang ditonton oleh orang lain itu lebih banyak oleh karena itu youtube mendeteksi ataupun memfilter lagi penghasilan yang kita dapat kemungkinan dari pendapatan ini bisa bertambah ataupun bisa berkurang maupun yang seperti penayangan sama waktu tonton itu bisa berubah ya tergantung dari hasilnya nanti ini berapa lama sih bang ya mungkin 2 sampai 3 harian kemungkinan ini dari kemarin ya channel gue karena gue ada kesibukan hanya bisa buat 2 konten ya kemarin dan ini channelnya seperti ini ya penting apa ya nanti bisa lebih baik oke kita lanjut ke ayat kedua ayat kedua sudah dijelaskan lagi kami mengalami masalah sistem dan untuk memperoleh data relatif akibatnya jumlah penayangan dan laporan performa video Anda mungkin tidak akurat kami sedang berupaya mengatasinya masalah ini jadi disini sudah dijelaskan bahwa disini sudah diatasi oleh pihak youtube untuk mendapatkan hasil yang lebih baik artinya mendapatkan poin-poin yang inti untuk lebih maksimalnya di channel kita ini gitu jadi di ayat sini sudah dijelaskan juga disini juga sudah dijelaskan jadi hampir keseluruhan ini semuanya sudah dijelaskan tinggal kita menunggu abang-abang bagaimana nanti hasil dari dari pengatasan ataupun apa ya mengatasinya ini di masalah channel kita ya semoga aja pendapatan kita ini bisa bertambah dari biasanya dan juga semoga juga penayangannya waktu tontonnya subscribernya ini lebih meningkat dan semoga di channel teman-teman sih lebih imbang ya kalau misal ini kok bisa terjadi sih bang hal seperti ini tanda seru ini gitu kan di segitiga tanda seru ini sebenarnya ini terjadinya secara signifikan secara cepat secara kontinu secara secara mendadak penonton ataupun subscribernya itu tiba-tiba meledak tiba-tiba banyak tiba-tiba ini gitu jadi kalau semisal tidak imbang tidak seimbang untuk pendapatannya tidak seimbang dengan kondisinya maka seperti ini hasilnya gitu kalaupun kita sebelumnya itu biasa aja hanya seratus sepuluh tijuh puluh sembilan puluh yang menonton gitu tiba-tiba pas di minggu kedepannya kok langsung melonjak ada seribu seratus lima ratus sebagainya yang menonton gitu itu nantinya akan seperti ini karena terdapat terdeteksi ataupun waktu tontonnya itu tidak sesuai artinya bukan tidak sesuai karena ada kesalahan tapi disituin untuk youtube akan memberikan ataupun menganalisis permasalahan yang ada gitu jadi seperti itu jadi semakin semakin banyak yang menonton maka semakin lebih baik gitu jadi gitu seperti ini kan estimasi pendapatan nilai data yang dilaporkan untuk beberapa tanggal 16-17 lebih tinggi daripada seharusnya seharusnya ini bukan 37 ribu ini seharusnya lebih seharusnya seharusnya berhubung ini sekarang masih diproses oleh pihak youtube dan ini pemrosesannya masih 3 hari sebelumnya ini sudah 3 hari ternyata pemrosesannya 3 hari sebelumnya berarti ini masih tahap ini saya baca lagi ini sudah tahap pemrosesan ya tinggal kita tunggu aja hasil-hasilnya seperti apa untuk subscriber mungkin yang sama ya hampir sama ini juga sama cuma ini nanti kita tunggu seharusnya ini lebih tinggi harusnya ini lebih tinggi dari 3 dari data ini harusnya ini mungkin 40 ke atas ya pendapatannya ya yang penting kita disini hanya memberikan informasi kalau teman-teman terdapat ya channelnya seperti ini jangan jangan gegabah ataupun jangan takut jangan nangis jangan pusing ya yaudah kita tinggal tunggu aja disini masih tahap pengecekan dari pak youtube analis dari youtube seperti apa tinggal kita mengetahui hasil dari pengatasan ya ataupun mengatasinya di channel kita ini oke mungkin itu dulu mungkin dari gue dan mohon maaf awalnya cuma sebentar ternyata lumayan banyak juga pembahasannya semoga teman-teman semuanya sehat dan semoga teman-teman semuanya diberikan rizky yang barukah dan tetap semangat menikmati kreator tetap semangat jangan risau cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih